Berikut ini cara mengatasi Whatsapp mengalami masalah dan perlu dipasang ulang. Ketuk pada tombol di bawah untuk membuka Playstore, mencobot pemasangan Whatsapp dan memasangnya kembali. Jadi kalau kalian yang mengalami masalah ini, ini gara-gara kalian menggunakan Whatsapp di luar Playstore atau kalian menggunakan Whatsapp GB. Jadi biasanya kalau kalian minta aplikasi Whatsapp dari Shareit atau dari teman itu sama saja jadinya kayak gini. Jadi Whatsapp sekarang harus kita install dari Playstore, karena setiap HP itu versinya beda-beda. Jadi untuk mengatasinya cukup mudah, kalian tinggal buka Whatsapp, pilih Playstore ini. Setelah itu kalian pilih Uinstall dulu. Jadi kita menghapus aplikasi Whatsappnya yang terinstall di HP ini, pilih OK. Kemudian baru kalian pilih Install di sini. Pilih Terima. Nah, setelah di-install, kalian tinggal buka seperti biasa, seperti ini. Kemudian baru kalian login seperti biasa. Pilih Setuju dan lanjutkan. Kemudian masukkan nomor HP kalian yang kalian gunakan untuk Whatsapp. Jadi pastikan nomor HPnya masih aktif karena digunakan untuk verifikasi SMS. Seperti ini masukkan ada 62 untuk kode Indonesia, kemudian 823. Kalau 0823, 0-nya dibuang. Nah, seperti ini kalian pilih Lanjut. Pilih OK. Tunggu saja SMS biasanya otomatis. Kalau kalian menggunakan nomor HP yang sama di HPnya. Nah, seperti ini verifikasinya. Nah, kemudian Whatsappnya akan mencari cadangan. Biasanya kalau ada chatting itu akan bisa kita backup atau kita kembalikan. Misalkan ada di sini, cadangan ditemukan, kalian bisa pilih pulihkan di sini atau pilih lewati. Pilih pulihkan. Kemudian pilih Lanjut. Pilih OK. Kemudian bisa pilih nama kita. Pilih Lanjut. Jadi kita bisa kembali menggunakan Whatsapp seperti ini. Itu saja, silakan kalian coba.